Inggrom ini, oke teman-teman, balik lagi sama Barofi nih, kalian Barofi punya berita yang cukup menarik nih. Oke teman-teman, jadi disini ofisial dari Artnext sudah merilis ini ya untuk penjelasan next update-nya atau episode 13. Dan disini tentunya Barofi akan ngebahas ya untuk konten-konten apa saja yang akan hadir di update episode 13 ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan lihat terlebih dahulu ya untuk PV episode 13-nya. Let's go! Nah itu dia untuk PV dari episode 13 versinya si Amiya ya. Sekarang kita bahas untuk konten-konten yang akan hadir di episode 13 ini. Let's go! Oke, yang pertama tentu saja ada episode 13-nya ya disini, The Whirlpool That Is Patient, yang akan dibuka pada tanggal 16 April tahun 2024. Dan untuk membuka episode 13 ini, kita harus menyelesaikan stage 1221 ya atau episode 12 nih. Di episode 13 ini kita bisa mendapatkan beberapa reward nih. Salah satunya adalah Warfare Operator bintang 5, yaitu si Delvin. Disini kita juga bisa mendapatkan untuk Delvin token-nya ya. Lalu selain Delvin dan juga token-nya, disini juga ada Icon Whirlpool of Colossal disini ya. Lalu disini juga ada Palakue Arc, Palakue Trust, dan juga Elite Material, dan juga LMD. Untuk mendapatkan Warfare Operator-nya nanti bakal sama ya. Kayak di episode 12, nanti bakal ada milestone-nya tentu. Nanti kita bisa mendapatkan Operator-nya ya. Kayak disini kita bisa mendapatkan si Morgan di episode 12 ya. Nanti si Delvin juga sama kayak gini. Jadi minimal kita harus menyelesaikan yang standard environment ya untuk mendapatkan Operator-nya. Lalu yang kedua ada event The Whirlpool that is patient and courage. Di event ini jika kita gagal untuk menyelesaikan stage di episode 13, maka sanity kita tidak akan dikonsum ya. Malahan akan di-refund, di-refund semuanya nih ya. Lalu untuk durasi event-nya sendiri akan mulai dari tanggal 16 April sampai tanggal 30 April ya, sampai akhir bulan nih. Enak nih buat temen-temen yang mau ngeras episode 13 ini ya, sanity-nya jadi ke-refund gitu kan. Lalu yang ketiga ada Tactical Support Event lagi nih. Disini untuk Tactical Support-nya adalah yang fresh kedua ini ya, yang akan hadir dari tanggal 16 April sampai tanggal 30 April. Di event Tactical Support Event ini kita bisa mendapatkan milestone fragment ya temen-temen, dan juga beberapa reward yang lainnya nih. Beberapa reward-nya disini ada home screen UI baru, ada emergency sanity sampler, ada Rhodes Island Supply, dan masih banyak lagi lah. Di Tactical Support Event ini juga bisa nge-boost trust boost ya temen-temen disini nih. Oh iya perlu diingat untuk emergency sanity booster dan juga emergency sanity concentrate-nya ini ada expire-nya ya, yang akan expire pada tanggal 20 Mei nih. Oke lalu yang keempat ada home screen UI change fitur. Jadi nanti kita bisa ganti UI ya temen-temen, home screen UI kita nanti bisa diganti. Jadi buat para dokta nih yang udah level 50 nih nanti bakal kebuka nih untuk new UI-nya ya. Dan untuk nama UI-nya sendiri disini namanya adalah Nike, dan bisa kita lihat di fitur ini ya. Lanjut untuk banner headhunting atau banner gachanya sendiri, nanti di update episode 13 kita akan kedatangan bannernya si Hodirer ya. Lalu untuk isi bannernya sendiri disini ada Hodirer sebagai operator bintang 6 terbaru yang rate up ya. Lalu disini juga ada Vandela dan juga Kafka sebagai operator bintang 5 yang rate up. Dan yang terakhir disini ada si Verdan sebagai operator bintang 4 yang di rate up nih. Dan seperti biasa untuk single banner disini akan guarantee untuk mendapatkan si Hodirer ya jika sudah 150 pull. Masuk ke operator-operator terbaru nih, disini kita kedatangan 4 operator baru ya temen-temen. Yang pertama disini ada Hodirer sebagai operator bintang 6 dengan kles sebagai guard. Lalu yang kedua disini ada si Vandela sebagai operator bintang 5 dengan kles sebagai medic. Yang ketiga ada Delvin sebagai operator bintang 5 dengan kles sebagai caster, yang bisa kita dapatkan secara gratis nantinya ya. Dan yang terakhir disini ada si Verdan sebagai operator bintang 4 terbaru dengan kles sebagai spesialis. Untuk Verdan, Vandela, dan juga si Hodirer ini nanti bakal sepaket ya di banner rate up-nya si Hodirer. Next, nanti kita akan kedatangan 4 outfit baru nih temen-temen. Dan disini untuk outfit-nya sendiri dari seri Switchfish ya. Untuk operator yang mendapatkan outfit disini ada si Dorothee, ada si Viametta, lalu ada Quertius, dan juga Whisperain. Bagus ini buat outfit-nya ya, tema-tema penyihir gitu. Apalagi buat si Viametta dan juga Dorothee-nya mantep banget temen-temen. Untuk si Whisperain disini juga nggak kalah cantik ya, disini ya untuk pakaiannya kayak biarawati gitu temen-temen. Dan untuk si Quertius disini kayak seorang penyair ya. Dan tidak hanya outfit baru, disini kita juga kedatangan outfit rerun ya. Disini ada outfit rerun dari seri Switchfish dan juga outfit dari seri Signing Step. Disini untuk outfit dari Switchfish disini ada Lee, ada Iris, dan juga si Kazemaru. Sedangkan untuk outfit dari Signing Step disini ada si Arketo dan juga si Astesia. Ya ini boleh banget sih buat temen-temen yang dulu ketinggalan ya, nggak beli outfit-nya, boleh banget ini untuk diambil. Lanjut nanti juga akan ada furnitur baru ini ya, disini untuk furniturnya sendiri bernama Mercenaries Hideout. Yang seharusnya nanti bakal terjual di toko furnitur ya. Dan yang terakhir ada cheap pack temen-temen. Seperti biasa ketika ada operator baru selalu ada cheap pack ya, buat temen-temen beli yang nggak prepare buat upgrade gitu kan. Walau sebenarnya nggak worth it untuk dibeli, tapi ya sudahlah. Oke itu deh ya temen-temen untuk konten-konten yang akan hadir pada update episode ke-13. Wah Mbak Raffi sendiri udah nggak sabar sih ya, mau langsung ngeras nanti episode ke-13. Karena Mbak Raffi mau farming PO temen-temen, buat bisa beli outfit-outfit yang baru ya. Dan mungkin buat temen-temen yang nanya apakah Mbak Raffi nanti bakal gajah si Hoderer, kemungkinan bakal skip sih Mbak Raffi temen-temen. Karena ini bannernya si Virtuosa udah di depan mata ya, ini tinggal beberapa update lagi sudah muncul gitu loh. Jadi maaf ya ini untuk simper nomor satunya Yurika, Mbak Raffi harus skip dulu gitu loh. Oke deh segitu aja untuk berita kali ini, gimana nih? Kalian sudah siapkah untuk menyambut episode 13 temen-temen? Coba tulis dulu menter dan ya sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye.